Halo selamat berjumpa lagi dengan sahabat youtube semuanya di channel tutorial google kali ini kita akan membahas mengenai google form yaitu bagaimana caranya membuat sebuah pertanyaan surpai di google form barangkali ada dari sahabat youtube yang memerlukan tutorial ini yang sedang bekerja di perusahaan barangkali atau rumah sakit atau bisa juga dari sekolah jadi kita akan mencoba membuat survei dengan google form sangat mudah sekali ya sahabat youtube mari kita mulai saja tutorialnya sebagai berikut pertama tentunya kita harus memiliki google chrome kita buka dulu google chrome kita yang belum punya sebaiknya download dulu ya sahabat youtube disini kita cari menu di kanan atas ini akan ada menu titik 3 kita klik saja lalu kita harus masuk ke google drive sahabat youtube kita klik google drive nya maka kita akan melihat drive kita lalu kita mulai dari baru sahabat youtube kita klik tanda plus yaitu new kita klik saja lalu kita arahkan ke google form warnanya ungu seperti berikut lalu kita arahkan lagi menuju tanda panah kecil nah kita pilih disini blank form sahabat youtube jika sudah terbuka kita akan diadapkan kepada layar google font sahabat youtube jadi file sahabat youtube ini sebenarnya sudah otomatis di google drive sahabat youtube dia sudah tersimpan jadi sahabat youtube tinggal mengganti nama filenya di kiri atas misalnya kita ganti judulnya sebagai survei satu saja sahabat youtube nama file ini sehingga kita bisa mudah menemukan di google drive jadi ibaratnya google drive itu adalah place disk kita disini judulnya otomatis terganti namun saya akan ganti kembali menjadi judul survei yang ingin saya buat sahabat youtube seperti berikut contohnya seperti itu lalu kita masuk untuk melihat pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kita isi sahabat youtube jadi google form ini cuma ada empat poin yang perlu kita ingat disini nama file disini tempat untuk mengisi pertanyaan lalu disini untuk menu-menu penambahan pertanyaan dan disini untuk setting sahabat youtube jadi kalau kita ingin membuat survei mari kita bagi survei kita menjadi dua seksion sahabat youtube biar mudah jadi kita masukkan dua buah seksion yaitu seksi yang kedua caranya kita klik menu paling bawah ini disini ada add seksion sahabat youtube kita klik saja nah dengan begini google form kita akan terdiri dari dua buah seksion yaitu seksion satu dan seksion dua seksion satu kita akan isi dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai identitas survei ya jadi itu kita ketik juga disini di deskripsi ini kita ketikkan himboan untuk mengisi identitas dengan lengkap seperti itu lalu kita tambahkan pertanyaan berupa identitas pelanggan sampai itu jadi kita klik dulu di seksion ini di salah satu ini disini boleh lalu kita klik tanda plus ini untuk menambah pertanyaan disini sudah muncul add question seperti itu question berarti pertanyaan kita klik saja lalu identitas pertama yang kita akan minta tentunya adalah nama seperti itu dan nama sendiri kita bisa pilih disini jenis pertanyaan sahabat youtube di dalam kotak pertanyaan ini kita bisa memilih jenis pertanyaannya kita klik disini disini sudah ada beberapa jenis pertanyaan dari atas short answer sampai paling bawah time jadi kalau nama sendiri kita pakai short answer atau jawaban singkatnya seperti itu lalu kita masukkan pertanyaan yang kedua kita klik kembali di add question ini ingat ini add question lalu kita cari disini jenis 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 kelamin jenis kelamin itu kita pakai pertanyaan drop down saja sahabat youtube bisa sahabat youtube juga memakai short answer ajar dia menulis sendiri atau sahabat youtube berikan pilihan berupa dua buah jenis kelamin yaitu laki dan perempuan disini kita cari menu drop down nanti kita isi opsi satu yang kedua opsi dua kita klik saja jika sahabat youtube ingin menambahkan opsi lainnya bisa klik di tiga barangkali ada pilihan jenis kelamin yang ketiga kalau memang sahabat youtube menggunakan silahkan karena saya tidak saya silang saja disini ya sahabat youtube seperti itu lalu kita sudah memiliki dua pertanyaan yang satunya nama yang satunya jenis kelamin mari kita masukkan kembali pertanyaan ketiga yaitu kita ketik saja disini umur sahabat youtube disini kita bisa membiarkan sound answer ya sahabat youtube nanti dia akan menulis sendiri umurnya kemudian kita tambahkan lagi sebuah pertanyaan kalau sahabat youtube ingin memilih dulu jenisnya bisa di klik disini file upload kalau sahabat youtube ingin menambahkan foto dari surveyor sahabat youtube klik saja disini file upload jadi kita bisa kontinu saja disini nah disini kita bisa menambahkan file upload dengan cara menambahkan pertanyaan misalnya kirim foto jika sahabat youtube memang memerlukan foto dari surveyor nya silahkan pilih menu file upload ini jadi kalau disini surveyor akan mengirimkan atau mengupload foto foto ini bisa di spesifikasi jenisnya saya pilih saja disini jpg atau image ya disini image kemudian kalau sahabat youtube yang paling cintang video maka dia akan bisa mengupload mp4 kalau sahabat youtube membolehkan dokumen maka dia akan bisa mengupload word microsoft word tapi karena saya ingin foto saya pilih saja image kalau sahabat youtube pdf juga boleh barangkali ada responden yang memiliki foto dalam bentuk pdf saya pilih disini file jumlah file maksimalnya adalah 1 biar tidak kebanyakan dan ukuran maksimalnya adalah terserah sahabat youtube bisa 10 mb atau 1 mb kira-kira kalau untuk pas foto sendiri maksimal 10 mb sudah cukup ya lalu kita selesai untuk perlanyakan keempat sahabat youtube jadi disini ada nama insulamin umur dan kirim foto sahabat youtube bisa menambahkan pertanyaan lain disini untuk melengkapi identitas surveyor karena saya kebetulan sudah selesai jadi saya tinggal setting pertanyaan-pertanyaan ini kita mulai dari nama lengkap karena ini adalah diperlukan saya klik disini required artinya wajib diisi lalu ada jenis kelamin kita wajibkan juga lalu ada umur kita wajibkan lalu kirim foto ini boleh tidak boleh dikirim jadi kita biarkan saja karena tidak saya wajibkan saya lewatkan tidak usah required nah sekarang sahabat youtube section 1 sudah selesai yaitu seksi identitas sekarang kita masuk ke pertanyaan surveyori yaitu di section 2 bagaimana kalau kita coba play dulu sahabat youtube kalau biar sahabat youtube yakin kita klik saja di menu kanan atas ini preview dengan lambang mata ini kita klik maka pertanyaan tersebut akan coba dimainkan jadi nanti surveyor akan melihat seperti ini jadi kita isi contohnya disini misalnya yang lengkap adalah ready lalu gini sekarang ini kita pilih kaki-laki lalu umurnya adalah 23 karena ini tidak usah kirim foto tidak wajib jadi bisa di next seperti itu dia akan melanjutkan ke section 2 yaitu surveyor kebuatan pelangan seperti itu artinya section sahabat youtube kalau sahabat youtube tidak mengisi section ini section 1 dan 2 ini tidak ada hanya ada section 1 maka pertanyaan yang lain akan langsung terlihat dalam satu halaman jadi section itu fungsinya untuk memisahkan antara kumpulan jenis pertanyaan ada kumpulan jenis pertanyaan jenis kumpulan jenis pertanyaan kekuasan ada kumpulan jenis pertanyaan kritikan barangkali atau sekarang silahkan sahabat youtube bisa menambah section lainnya disini add section pada menu paling bawah kita akan mencoba sekarang menambah pertanyaan surprise sahabat youtube kita klik dari sini di section 2 kita harus klik salah satu disini sudah ada sebuah pertanyaan default kalau sahabat youtube tidak senang boleh dihapus atau bisa pakai ini langsung tanpa perlu menambah kalau mau dihapus dihapus saja kita tambah lagi sama saja hasilnya mau dihapus mau ditambah seperti itu sekarang saya akan membuat sebuah pertanyaan tentang survei kepuasan misalnya misalnya kita akan mencoba mengisi judul survei ini dulu saya coba memakai survei kepuasan pelanggan rs sahabat youtube kita klik disini kita isikan deskripsi jika dibutuhkan karena adalah sifatnya opsional bisa diisi bisa tidak seperti itu saya tambahkan agar survei menjawab dengan jujur lalu saya isi pertanyaan pertama sampai itu jadi pertanyaan survey misalnya keramahan karyawan dalam melayani pasien jadi bagaimana keramahan karyawan dalam melayani pasien disini saya akan memakai pertanyaan survey dengan skala linear seperti itu kita coba saja bagaimana contohnya disini adalah skala 1 sampai 4 jika sahabat youtube membuat 5 skala mulai dari sangat tidak puas nomor 1 nomor 2 tidak puas nomor 3 cukup puas nomor 4 puas nomor 5 sangat tidak puas kalau sahabat youtube ingin skala 3 bisa dipilih kalau saya coba dengan skala 5 paling bawah adalah sangat tidak puas ini sangat puas seperti itu seperti itu lalu kita klik required agar ini wajib bagaimana kalau kita coba mainkan sahabat youtube kita klik saja di menu mata ini preview lalu kita isi nama lengkap kembali karena ini wajib kita klik jenis kamen ini juga wajib ini ada wajibnya itu berarti ada tanda bintang merah ini tidak wajib tidak ada tanda merah bisa dilihat disini kalau kita klik next saja kita akan masuk ke section 2 survei kepuasan pelanggan disini pertanyaan pertama sahabat youtube di sini akan muncul pertanyaan tadi bagaimanakah keramahan karyawan dalam melayani pasien disini kita bisa memilih jawaban salah satu saja jika sangat tidak puas skala 1 tidak puas skala 2 ini puas cukup puas ini cukup puas ini puas ini sangat puas seperti itu sepat youtube contohnya jika skala linier disini tidak bisa kita memilih banyak hanya bisa memilih 1 misalkan kalau pengelangan itu sangat puas dia akan mengklik nomor 5 dia akan mensubmit maka jawaban akan masuk di soal kita sebagai demikian contohnya misalkan kita masukkan pertanyaan kedua sahabat youtube kita klik disini di pertanyaan terakhir ini lalu kita klik add question sama gitu kita akan masukkan pertanyaan kedua ini misalkan pertanyaan kedua kita ingin menanyakan bagaimana pelayanan platform di rumah sakit ini kita pilih kembali linear scale seperti itu di bawah file upload kembali lagi kita isi dengan sangat tidak puas yang paling kecil lalu sangat puas yang paling besar atau mungkin kita bisa menentukan 3 linear misalkan disini ramah kemudian disini tidak ramah nah kita coba coba mainkan sama youtube kita preview itu saja kita isi kembali sama lengkap kalau kita tetikan kembali jenis kelamin lalu umur lalu next sampai itu lalu kita disini sudah memiliki dua pertanyaan survei sebab itu disini kita bisa memilih jawaban misalnya keramahan karyawan sangat puas bagaimana pelayanan satram di rumah sakit ini kalau ini ramah ini tidak ramah berarti ini cukup ramah kalau dia tiga skala tentunya ini ramah ini tidak berarti ini cukup sedang sedang saja kalau sahabat itu ingin lima skala silahkan disini sangat tidak ramah dan disini sangat ramah saya memilih cukup ramah saya klik di tengah saya submit seperti itu sahabat itu contoh pembuatan pertanyaan survei sekarang mari kita coba dengan jenis pertanyaan lain lagi satu sahabat hidup kita klik disini pertanyaan paling bawah lalu kita klik add question lalu kita disini memilih checkbox grid kita coba disini checkbox grid disini sahabat youtube disini kita akan menanyakan sebuah pertanyaan seperti ini kalau checkbox grid jadi checkbox grid ini bisa mencetang lebih dari satu misalnya misalnya disini kita coba menulis menanyakan produk makanan misalnya produk makanan produk makanan perusahaan kami misalkan disini kita mempunyai produk minuman lalu kita mempunyai produk wafer lalu kita mempunyai produk permen disini setiap pertanyaan akan diberikan masing-masing pilihan misalkan disini rasa jeruk bisa strawberry ini yang terakhir kita coba masukkan rasa nanas seperti itu bagaimana hasilnya mari kita coba sahabat youtube kita coba mainkan kembali mainkan agar sahabat youtube bisa mengetik bagaimana cara membuat pertanyaan dari berbagai pilihan di google konsol youtube nah kita klik next nah disini kita sudah ketemu dengan tiga pertanyaan kita klik disini kembali jawaban awal lalu disini kalau kita ingin menanyakan produk makanan jadi kita bisa memberikan perayaan seperti ini produk makanan dari perusahaan kami jika dia meminginkan minuman dengan rasa jeruk maka dia bisa mencetak ini jika dia juga menyukai produk makanan minuman berupa minuman rasa strobe dia bisa mencetak nya kalau produk oven yang disukanya rasa menas dia bisa memilih rasa menas saja seperti itu lalu dia bisa memilih permen misalkan dengan ketiga rasanya seperti itu itu adalah pertanyaan dengan textbox grid seperti jadi disini bisa memilih semuanya barangkali ada yang suka semuanya mungkin disini dia minuman hanya suka rasa jeruk saya beli satu covernya dia suka rasa nanas saja lalu ferment dia suka ketiga rasanya ketiga varian rasa jadi ini bisa sobat itu pakai untuk menanyakan produk makanan yang dia suka dari perusahaan yang tempat sahabat youtube bekerja seperti itu kita klik submit disini dan seterusnya pertanyaan itu akan mohon maaf jawaban itu akan masuk di dalam pertanyaan sahabat youtube seperti itu sahabat youtube kalau kita memilih textbox grid sahabat youtube gimana kalau misalkan kita memilih multiple choice grid disini juga ada pilihan sahabat youtube pilihan pertanyaan untuk multiple choice grid bisa sahabat youtube coba disini mari kita coba kita klik saja disini kali kita pilih multiple choice nah disini setiap pertanyaan ini akan memiliki option yang sama sahabat youtube seperti ini misalkan kita buat pertanyaan kesukaan kesukaan atau hobi misalkan disini ada hobi jalan-jalan disini ada hobi memancing sahabat youtube misalkan disini kalau surveyor nya senang dengan sendiri atau disini bersama sama kita coba sahabat youtube kita disini kali ini adalah laki-laki lalu umurnya berarti ya lalu kita next sahabat youtube disini kita kembali menjawab seperti tadi semara di sini hobi kalau dia senang dengan hobi jalan-jalan apakah dia senang melakukannya sendiri atau bersama-sama dia hanya bisa memilih salah satu sobat youtube misalkan jalan-jalan dia senangnya bersendiri traveling memancing dia senangnya bersama-sama seperti itu sobat youtube kalau kita memakai pertanyaan multiple choice grid jadi berbeda dengan checkbox grid sobat itu bisa melihat disini checkbox grid ini multiple choice grid nah demikian sobat youtube bagaimana cara membuat berbagai jenis pertanyaan di google form barangkali sahabat youtube ingin memakainya sebagai survei silahkan sahabat youtube bisa memilih dari berbagai macam pertanyaan yang ada di google form ini dengan mengklik disini ya demikian sahabat youtube tutorial kali ini bagaimana caranya membuat pertanyaan di google form jika sahabat youtube ingin share pertanyaan ini sahabat youtube bisa klik send lalu link di tengah ini lalu kita copy saja link ini lalu kita share di grup WA atau dimanapun kita ingin menempatkan link itu sahabat youtube sangat mudah sekali nah demikian jika sahabat youtube ingin tutorial tentang google form yang lainnya boleh dilihat di video video pada channel saya terima kasih atas perhatiannya jika sahabat youtube senang silahkan klik like subscribe and share semoga video ini bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya salam sukses sahabat youtube